Kemenangan Modah 3-0 Johor Darul Taksim Jideti ke atas Kelantan pada aksi suku akhir pertama di Stadium Sultan Muhammad IV kemarin menjadi bukti bahwa Harimau Selatan masih belum menemui lawan sebenar dalam saingan piala Malaysia musim ini. Menyingkirkan petaling jaya CTFC dengan agregat 6-0 di peringkat 16, sekuat kendalian Hector Bidoglio itu diramal akal mencatat agregat lebih besar ke atas The Red Warrior selepas aksi suku akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim Jumat nanti. Tidak dinafikan kesungguhan yang dipamirkan anak buah Rezal Zambar Yahya dalam perlawanan itu harus dipuji, tetapi hakikat harus ditelan adalah kualiti persembahan Jideti jauh lebih tinggi dengan barisan pemain bintang yang dimiliki Harimau Selatan saat ini. Ibarat pertembungan dua darjat dan bukan mahu menindakkan keupayaan Kelantan, namun secara logiknya agak mustahil untuk TRW bangkit dalam aksi kedua di gelanggang keramat Harimau Selatan nanti. Penyokong Kelantan juga pasti memahami bahwa pasukan mereka tidak sehebat sembilan atau sepuluh tahun lalu dan taraf Jideti juga kini sudah jauh mendahului semua pasukan dalam Liga Malaysia. Perkara paling positif aksi Kelantan dan Jideti kemarin adalah apabila lebih 20 ribu penyokong hadir menyaksikan pertembungan itu dan antara jumlah tertinggi selepas kejatuhan bola sepak Kelantan sejak beberapa tahun lalu. Ia menunjukkan bola sepak Kelantan masih memiliki aura pemain ke-12 yang cukup kuat dan seandainya pengurusan TRW mampu melakukan perubahan untuk musim akan datang. Tidak mustahil, pasukan itu boleh bangkit kembali ke zaman kegemilangan. Berbalik kepada Jideti, cabaran sebenar Harimau Selatan mungkin akan dihadapi di pusingan separuh akhir apabila mereka dijangka akan berdepan pasukan tangga ketiga Liga Supermusim ini, yaitu Sabah FC. Pertembungan idaman itu bagaimanapun hanya boleh berlaku seandainya pasukan kerbil Kucing City tidak mencipta kejutan besar ke atas sekuat badak pada aksi suku akhir kedua di Stadium Likas Jumat ini. Kemenangan TV-10 Sabah ke atas Kucing City dalam aksi pertama di Stadium Negeri Kucing kemarin bukanlah bakalan selesai buat anak buah Datuk Om King Sui. Persembahan lebih meyakinkan perlu ditampilkan sekuat badak kerana impian mereka di Piala Malaysia kali ini cukup besar untuk muncul juara dan menebus kekecewaan meraih tiket ke Piala AFC musim depan. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.